Selamat malam Bapak Ibu setara sekalian Di malam yang tenang ini Sebelum kita berangkat tidur Sebaiknya kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu Untuk mengantarkan kita kepada tidur kita Sudah seharusnya kita semua berhenti berbuat dosa Sampai kapan kita masih berbuat dosa Jangan sampai mati pun kita masih berbuat dosa Karena kita tahu bahwa buah dari dosa itu adalah maut Oleh sebab itu kita harus berhenti berbuat dosa Mulai sekarang setara Apapun bentuk dari dosa itu Jangan pernah membedakan dosa kecil dosa besar Sebab semua dosa sama saja Mari kita berhenti berbuat dosa Bapak Ibu Saudara meskipun saudara masih muda Mari kita berhenti berbuat dosa Sebab perbuatan dosa itu Harganya sangat mahal Bukan hanya bertanggung jawab di hadapan Tuhan Tetapi sejak sekarang pun Pendosa akan menanggung akibatnya Mulai dari sangsi orang-orang sekitar kita Yang terdekat dengan kita Sampai pada sangsi sosial Dan iniangan sangat merugikan Membuat hidup seseorang tidak efektif Dan semakin jauh dari Tuhan Mari kita berhenti berbuat dosa Bertopat lagi Bahkan bukan hanya berhenti secara pasif Marilah kita mulai belajar aktif Melakukan kehendak Tuhan Bapak Ibu sekalian Saudara sekalian Sebenarnya tidak ada untungnya sama sekali Seseorang berbuat dosa itu Makanya Saya tidak mengerti bagaimana Seseorang tidak mau berhenti berbuat dosa Yang rugi adalah kita sendiri Mari kita hidup kudus Maka yang untungnya kita sendiri Demikian kebenaran malam ini Saya berharap bisa menemani Saudara sekalian Berangkat istirahat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua Aamiin Aamiin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!